Nah ini menikmati stick di abitri punya ababe ini stick ayam keberpihakan dari CEO maksudnya kepada daerah untuk lebih konsentrasi ke sektor ini berkali bisa menghidupi sektor lainnya karena ini multiplayer efek daripada peserta sangat luas jadi semua sektor ikut terlebar jadi setelah kita buktikan berapa tahun memang begitu kenyataannya apalagi nanti kalau prediksi saya prediksi pribadi kita harus siap-siap menyambut kalau nanti sudah terresisi jalan tol Palembang sampai kacik ya aman suasana bersih suasana nyaman setiga saran utama itu harus tercipta di Palembangnya aman aman supaya bisa tahu mau sini kalau udah aman enggak mau orang kalau udah bersih tidak mau orang kayaknya dua tahun lagi perkiraan saya itu kalau sudah selesai tol jika selalu dikerjakan Palembang dengan Lampung itu akan menjadi kota transit paling favorit selamat malam berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast ketikpos.com dunia wisata Indonesia termasuk sumse sebenarnya punya potensi yang luar biasa sayangnya banyak faktor banyak hal yang menyebabkan potensi yang cukup lumayan itu ternyata juga kurang menarik perhatian wisatawan terutama wisatawan mancanegara karena informasinya sebenarnya dunia wisata ini bisa tumbuh bisa bermarawat kalau dia melibatkan wisatawan mancanegara karena dia membawa dipisah nah bersama saya telah hadir seorang pengusaha 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 perhotelan dan juga dua periode menjadi pengurus PHRI artinya memang sudah banyak merasakan asam dan asin mahit dan manisnya dunia dunia bisnis yang berhubungan dengan pariwisata dalam teorinya wisata itu ada tiga ya Pak ya ada 3A akses, amunitas, dan atraksi nah mungkin kita bisa menggali dari tamu kita ini beliau ini Herlan Aspiuddin Aspiuddin atau lebih dikenal dengan panggilan Babe ya nah mungkin beliau bisa membagikan cerita dan pengalaman selama menggulungi dunia wisata ini dunia bisnis seperti apa sih sebenarnya kondisi yang ada di Sumser ya Pak? sebagai potensi Sumser ini kaya akan tempat wisata sebenarnya kalau memang keberpihakan dari CEO maksudnya kepada daerah untuk lebih konsentrasi ke sektor ini berkali bisa menghidupi seorang terlain karena ini multiplayer efek daripada wisata sangat ruas ya jadi semua sektor ikut terlibat di sini jadi setelah kita buktikan berapa tahun memang begitu kenyataannya apalagi nanti kalau prediksi saya prediksi pribadi kita harus siap-siap menyambut kalau nanti sudah terdekat sesi jalan tol Palembang sampai ke Aceh ini sangat luar biasa ya karena nanti mungkin atau mungkin kalau ini dapak sepalingnya orang Sumser justru keluar ya atau orang Sumser ke Lampung kemana-mana kaya balik lagi ya tinggal berarti ini ya artinya kita bisa memoles lebih baik ya jadi kita harus menciptakan suasana aman suasana bersih suasana nyaman tiga saran utama itu harus tercipta di Palembang ini nyaman aman supaya bisa tahu mau di sini kalau tidak aman tidak mau orang kalau tidak bersih tidak mau orang makanya dua tahun lagi perkiraan saya itu kalau sudah selesai tol dia kan selalu dikerjakan Palembang dengan Lampung itu akan menjadi kota transit paling favorit Palembang dengan Lampung Lampung karena sudah capek kan jauh dari Medan dari Aceh dari Padang dari Perang Baru nah itu kesininya sudah capek artinya mengambil istirahat di Palembang atau di Lampung dan sini kesempatan kita untuk mengembangkan perusahaan jadi alhamdulillah pentahelix perusahaan ini pada saatannya sudah kompak anak-anak muda sudah pada hebat semua terwasud berinan kita semua mereka sudah bisa melakukan kegitan wisata-wisata HPI yang bergerak ASITA bergerak ASPI bergerak BHD bergerak semua asosiasi tergabung jadi harus serentak ini kata PGV itu dulu bagus Pak Tony iya harus bisa serentak komprehensif ya nah jadi sehingga hasilnya akan lebih bagus Mbak B juga kemana nih sempat estaf khusus di saya sempat 6 tahun di kota iya sebagai estaf khusus di kota di Gubernur sempat juga tenaga khusus sehingga membantu pemerintah memberi masukan menyebatani antara kepentingan pengusaha dengan pemerintah saya juga tuntut pemerintah supaya ini diperlakukan ada keberpihakan karena ini sebagai asli daerah penyumbang PAD nah kalau tidak ada ini tidak ada PAD kita terbukti kalau Palemang paling besar penting kita dari sektor kita dari sektor padusatan nah ini harus dibina semua keroyokan pemerintah akademisi komunitas media semua jadi sehingga akan mendapatkan hasil besar jadi PAD kita kejar sebanyak mungkin tapi dengan catatan harus berani efisiensi iya janganlah dapat duit banyak dia buruk-buruk baik efisiensi artinya hemat ya nah hemat pengeluaran memang tercana segala jadi sehingga kalau uang dikas daerah banyak ini bisa bangun semua untuk rakyat ini akhirnya kan kesejahteraan rakyat kita pejar nah itu kalau Bapak ini kan pengalaman pengalaman hotel sejak tahun berapa 2011 sampai 2021 oh PHRI ya saya ketua PHRI dan sebagain core wheel untuk sumbaksel saya sumbaksel kalau untuk bisnis perhotelan bagus bukan sejak tahun berapa weh lama 44 tahun kita punya hotel akhirnya kan memang sudah tahu bagaimana ini iya cukup menguntung kalau bisnis hotel cukup menguntung kalau bisnis hotel itu bisnisnya kepanjang tidak bisa langsung istan mau minta untung tidak bisa dia jangka panjang baru penghasilkan yang penting nilai aset tinggi langsung kita beli hotel kita investasi hotel 40 tahun lalu sangat beda dengan sekarang nilai asetnya nilai asetnya nilai asetnya jadi tinggal bagaimana jadi untung untung sedikit aset tinggi iya kalau perbandingan kalau dulu kan barangkali hotel tidak begitu banyak kalau sahabat di palema sekarang sudah cukup banyak hotel hotel berbintang iya 200an sekitar 200an restoran kita lebih banyak lagi iya kalau pajak ini paling besar restoran restoran paling banyak terkenal sebagai kota kuliner tahun 2019 saya sebagai tim dari PMD PMCort berempat dengan tempat babda itu paparan di Kemenfar tahun 2019 sehingga palembang ditetapkan sebagai kota kuliner di Indonesia itu sejarahnya sebagai kota kuliner jadi ada empat kota tapi dua di jawa dua di luar jawa kalau yang di luar jawa satu palembang satunya lagi tidak tahu lagi saya lupa sudah lima tahun tapi kan kita tapi dengan dengan status itu kawan-kawan semuanya bergerak semua jadi kuliner kita luar biasa terutama yang tradisional ya tradisional inovasi baru itu bagus kalian keren dan berarti kan memberikan peluang bagi para pelaku kuliner untuk bisa mengembangkan iya kita dia kan lampu dengan kekerjaan membantu pemerintah mengurangi pengangguran nah ini kan harus dibintang harus ada perlindungan menjaga iklim yang kondusif di dalam peserta ini gitu kan iya kalau untuk sumsel nih kalau palembang itu kan sudah selesai dari kuliner restoran sumsel potensi luar biasa luar biasa luar biasa pakar alam itu luar biasa tunggulah tol sudah jadi dari muarinim ke lahat jadi pakar alam bisa 3 jam ke pakar alam iya artinya kan memang cukup apa itu termasuk akses itu termasuk bagian akses nah kalau sekarang kita ke pakar alam kan 6-7 jam 7 jam memang bisa 10 jam jadi artinya kalau memang mau menikmati peserta itu memang dulu ke Lampung itu ke Lampung 10-12 jam sekarang 2 jam setengah 3 jam 4 jam sudah sampai bakau memang tidak aneh lagi ya orang palembang ini banyak menghabiskan n-nya itu di Lampung sama orang Lampung itu juga banyak jadi kunjungan boleh balik kita sudah ada program dengan peta helix di Lampung nanti kita akan bicara program untuk memberikan kemudahan bagi orang Lampung mau kesini orang kesini mau ke Lampung kita siapkan infrastrukturnya kalau kendala kendala kalau kendala membangun wisata itu apa sebenarnya biasanya di alamnya itu tidak juga banyak kendala cuma jangan di retok iya kalau usaha perusahaan itu identif dengan kebahagiaan ya biasanya kalau orang sudah menikmati wisata itu kan biasanya sudah selesai hidupnya kan kebutuhan hidup sudah lewat menikmati sudah juga jadi wong-wong yang tidak terlalu yang sederhana sederhana dia butuh juga represi wisata iya jangan dipikir orang heb aja tinggal mungkin tinggal beda cara mereka menikmatinya kita SDM kita luar biasa SMK kita di luar biasa tambah lagi ada Portekpal Polsri itu tenang kasih pakai semua iya jadi saya pikir kalau kita serius pemberita ikut serius ini akan jadi sektor yang unggulan iya nah kalau kepala daerah peran kepala daerah selama ini bagaimana iya dia memfasilitasi jangan dihambat orang investasi jangan baru dalam investasi minta ini itu itu apakah itu maksudnya tradisi ya itu tradisi salah jadi kita berikan kemudahan untuk orang investasi nanti setelah investasi mereka sustainable usaha mereka baru kita tagi sementara kita kasih kayak insentif pajak lah jangan dipajakin ini usaha baru jadi jadi insentif nanti baru 2-3 bulan dipajak mati iya nah jadi kita membunuh tunas baru kan jadi di biarkan hidup dulu insentif ya insentif berarti iya keringan pajak regulasi pajaknya memang ada tapi diberi keringan ada kebijakan berarti iya baru kita ikut mati jangan baru nongol dikit tunas nanti bapak ya mati itu kalau untuk keamanan kan memang nah ini keamanan ini masalah masalah banyak perlodongan ini itu kan merusak citra ya bagaimana orang mau kembali lagi dia pasti cerita tapi iya Alhamdulillah kita koordinasi dengan pihak keamanan bagus jadi begitu ada yang ini kita langsung kabarin langsung ditangkap ya tapi sampai kapan kita telangkap orang kan dan sudah-sudah karena kalau dia mereka mengalami tidak bosan pasti ceritanya ke orang lain kan iya karena kan biasanya dalam layanan itu kan kalau anda puas ceritakan kepada orang lain kalau anda tidak puas ceritakan kepada kami nah itu kita ikut moto nasi padang nasi padang itu bagus moto itu apa kira-kira saran atau art piece untuk kepala daerah atau untuk pihak-pihak lainnya supaya virus-pihak ini bisa tumbuh ya kalau menurut Menteri parisata jaman Pak Arief Yahya Arief Yahya itu harus ada untuk maju parisata dari satu daerah harus ada commitment dari CIWU minimal 80% berada bentuk apa itu Pak minimal 80% artinya memang fokus anggaran yang digunakan maksudnya dikasih lagi anggaran tidak banyak karena ini sumber sumber pembangunan juga dan investasi yang panjang bangun ekonomi ya oke kalau selama ini sudah ada cukup lah cukup artinya ke depan ini kita kan sekarang ini ke depan akan ada pemilihan kepala daerah nih oh iya ya paling tidak berarti kita mengharapkan ada kepala daerah kabut gubernur ya kita harapkan memang kepala daerah baik itu gubernur baik itu wali kota baik itu bupati wali kota daerah konsentrasi ke perwisata iya saya yakin rakyat sih telah bisa iya selain memberikan keuntungan juga ya membuat bahagia kalau kita berusata itu pasti menikmati rasa senang bahagia happy ada lagi baik sebagai wilur bay demikianlah barangkali walaupun singkat semoga oboran ini bisa berlambat dan berbisa menjadi masukan bagi kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berapa menit?